Sepeda Karyo Peristiwa tragis kembali terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Raya Belawi, Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kali ini, kecelakaan merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor asal Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jumat 2 Agustus 2024. Korban yang diketahui bernama Rudianto, warga desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka parah di bagian kepala dan tubuh. Ia menambahkan saat kejadian kondisi jalanan cukup sepi dan minim penerangan. Diduga korban yang mengendarai motor Vario dengan nopo N4596VAD tersebut menjadi korban tabrak lari yang hingga saat ini kendaraan belum diketahui identitasnya. Mendapat laporan dari warga, petugas kepolisian dari Satlantas Polres Pasuruan segera mendatangi lokasi kejadian. Kejadiannya sekitar jam 12.00. Yang menyebabkan kendaraan pengendara Vario dan kendaraan yang tidak mengetahui nopo Nya. Kemudian pengendara Vario meninggal dunia dalam kondisi tubuh hancur dan kepala yang hancur. Kebetulan waktu itu tidak ada yang mengetahui secara pasti kejadiannya. Nah, itu ada warga yang mengetahui bahwa terjadi kecelakaan. Langsung warga mengelidikan kepolisian dan tidak lama kemudian dievakuasi oleh rumah sakit panggil. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan tersebut. Dari Pasuruan, tim ributan melaporkan. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton!